Angin kencang melanda tiga desa di kejamatan Bumi Jawa, Kabupaten Tegal. Akibatnya atap sebuah bengkel dan rumah warga Ambruk menimpa dua mobil. Hingga Senin pagi, angin kencang masih terjadi di kawasan perbukitan Lereng Gunung Selamat. Kencangnya hembusan angin yang melanda wilayah Lereng Gunung Selamat di kejamatan Bumi Jawa, Kabupaten Tegal mengakibatkan atap sebuah bengkel mobil dan rumah warga Ambruk Senin pagi. Angin kencang melanda sejak minggu malam saat warga tengah tertidur. Beruntung tidak terdapat korban jiwa dalam peristiwa ini. Bencana angin kencang terjadi di tiga desa di kejamatan Bumi Jawa, yakni Desa Batu Mirah, Sikedong, dan Dukuh Benda. Di Desa Batu Mirah atap sebuah bengkel mobil yang terbuat dari bajaringan Ambruk Rata dengan tanah menimpa dua mobil yang tengah proses perbaikan. Airudin, pemilik bengkel, mengatakan angin kencang mulai terjadi pada minggu malam. Warga sempat panik dan berhamburan keluar rumah untuk menyelamatkan diri. Ini kerusakan atap material yang ketimpah. Sementara di Desa Sikedong dan Desa Dukuh Benda, puluhan rumah warga juga mengalami kerusakan yang sama. Umumnya, atap rumah warga terbuat dari seng yang mudah kabur diterpah angin kencang. Sejumlah relawan tim SAR sudah berada di lokasi untuk membantu warga. Akibat angin kencang, jaringan listrik di Dua Desa Batu Mirah dan Sikedong sementara terputus. Hingga Senin pagi, warga masih khawatir terjadi angin kencang susulan karena tiupan angin masih kencang. Patugas BPPD Kabupaten Tegal masih melakukan pendataan jumlah rumah yang mengalami kerusakan akibat bencana angin kencang. Yuli Haryanto, Kompas TV, Tegal.